Walaupun sederhana, kalau seperti ini, oh, momen yang langka terjadi. Enak. Anak. Nah, beberapa yang sudah saya seru. Jadi, bahan-bahannya sudah siap. Ada dua bagian. Ini saya pisah ini yang lebih halus. Yang tadi saya tumbuk, ini kita pisah yang lebih halus. Dan ini yang masih agak sedikit ada butiran-butiran. Ini kelapanya, sudah saya siapkan. Karena kelapa ini agak tua, jadi saya buka. Kemarin sebenarnya saya sudah beli kelapa yang muda, tapi dilupa bawa ke sini. Ketinggalan di rumah. Karena sekarang saya di rumah kampung. Kami di rumah idaman 01. Mau membuat makanan ini. Airnya ini akan saya campur sedikit garam. Seperti ini. Biar ada rasa-rasa gurihnya nanti. Saya larutkan garamnya dulu. Sebelum saya gunakan untuk mengbuat adonan. Sudah hancur. Jadi yang pertama di Buat adonan ini. Maklumlah. Karena kami di rumah kampung. Di rumah idaman 01 kami. Saya sebut rumah idaman 01. Di sini kami masih Menjalani hidup yang natural. Kami tidak menggunakan alat-alat yang modern. Semuanya masih alami. Kita buat adonan seperti ini. Ini tidak boleh terlalu Berlalu berlebihan airnya. Harus ditakar-takar. Tidak terlalu Encer. Seperti ini. Diaduk-diaduk. Biar semuanya Meresap Air. Sekarang dicampur ke sini. Campur. Sekarang sudah saya masukkan ke panci. Sementara dikukus. Sekarang saya mau tutup. Jadi Ditutup. Di sini saya pakai tungku. Di kampung. Kita masih pakai kayu bakar. Dan Inilah yang membuat gurih-gurih. Masakan Kalau kita masak di kampung. Mabaikan ya Dapur saya. Karena ini belum jadi 100%. Masih mau dibuatkan tempat. Ini tungku. Belum jadi benar. Ini ada dua. Ini tungku saya. Ini dari Kompor Hock. Sekarang kan Kompor Hock Tidak digunakan lagi. Karena Tidak Menggunakan minyak tanah. Makanya Dia dipungsikan Kompor Hock ini Diubah menjadi tungku. Dengan Bahan Bahan bakar Kayu. Seperti ini. Jadi Kalau kami di kampung Benar-benar Hidup Ala kampung. Ini rumah kampung. Di jendela. Langsung Melihat ke luar. Tuh. Sambil Masak Bisa lihat-lihat Pemandangan Sawah yang hijau. Ambil Terapi-terapi mata. Suasana Segar Di pagi hari. Lihat di samping Rumah. Di Sini. Ini ada Sungai kecil. Yang Menyegarkan Mata. Sungainya Bersih Karena Sudah banjir. Ya. Seperti inilah Kami di kampung. Dengan Suasana Segar. Sambil Menikmati Pemandangan Menantikan Masakan Saya. Itu. Abaikan Perantakannya Karena memang Masih belum Tuntas Untuk Tempat Tungkunya ini. Sementara Saya sudah Tarut Kelapa Secara Manual Seperti ini. Sekarang Sudah Saya angkat Seperti ini Penampakannya Langsung Ditaruh Di piring Saya beri Kelapa Tarut Disini Parang Taburi Kelapa Parut Dan Ini Siap Disantap Santapan Tradisional Di kampung Kami Siap Menikmati Hidangan Sangat Langkah Saat Ini Mama Sama Bapak Sementara Menyentap Makanan Tradisional Di rumah Kampung Mama Dan Bapak Saya Sudah Saya Masukkan Air Sudah Ada Sekarang Saya Bawa Karena Suami Lagi Di Sawah Bersihkan Sawah Saya Bawa Kesana Kami Akan Sarapan Pagi Di Pematang Sawah Jadi Hari Ini Kami Akan Sarapan Bersama Di Sawah Dan Ini Pertama Kalinya Kami Akan Sarapan Di Penutang Sawah Seperti Ini Tersis Jelbak Taya Dengan Keranjannya Sama Sama Kuning Ya Oh Ternyata Itu Dia Jadi Ini Sikapa Sikapa Kita makan Disitu Kita Coba Dulu Ya Ternyata Ada Disana Dimana Disitu Kita Dekat Lombok Ada Lombok Kalau Ya Kita Akan Sentar Pagi Disini Kalau Mau Kita Makan Lombok Cabut Cabut Saja Tiba Tiba Oke Abone Tiba 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati